Assalamualaikum, welcome back to Mamika Channel Hai apa kabar teman-teman, semoga selesai dan juga tetap semangat Dalam beraktifitas bersama dengan keluarga tercinta Teman-teman, kali ini saya mau berbagi resep gorengan Mendoan tempe menjes yang rasanya sangat gurih dan cara membuatnya sangat mudah Langsung aja kita simak secara lengkap bagaimana resepnya dalam video berikut ini Jangan di skip dan selamat menonton Teman-teman, sekarang pertama kita akan haluskan untuk bumbu halusnya Ada 10 siung bawang putih dan 2 butir kemiri Tapi kalau teman-teman bawang putihnya ini ukurannya sedang atau besar Ini jumlahnya bisa dikurangin ya Nah setelah itu kita akan tambahkan dengan garam Untuk garam ini secukupnya Sekalian untuk mempermudah untuk kita menghaluskan Sekarang kita ulek dulu Oke teman-teman, ini setelah bumbunya dihaluskan seperti ini Lalu kita masukkan ketumbar bubuk secukupnya Kalau punya teman-teman itu ketumbar yang butiran itu ikut dihaluskan ketika kita ngulek bawang putih dan kemiri tadi ya Nah kayak gini Ini ketumbarnya aku agak banyak biar gurih Setelah itu Kira-kira ya sekitar setengah sendok makan ya Lalu kita tambah dengan kunyit bubuk Ini opsional ya, mau dikasih Tidak apa-apa Di skip juga boleh Kayak gini Ini juga secukupnya aja Lalu kita tambah dengan tepung beras Ini tepung berasnya saya mau pakai sekitar 7 sendok makan Nah itu tadi Tepung berasnya Sekarang saya akan masukkan 7 sendok makan tepung terigu Jadi ukurannya itu sama ya Bunda-bunda Satu banding satu gitu Kayak gini Untuk tepung terigunya Saya pakai merek Segitiga biru Untuk gorengan itu Lebih bagus pakai protein sedang ya Sekarang kita tambahkan dengan penyedap rasa ayam Secukupnya Secukupnya Terus kita tambahkan dengan air Ini airnya secukupnya ya bunda-bunda Sampai adonannya itu Cair tapi Masih agak kental gitu ya Biar nanti itu kan kita akan tambahkan dengan daun bawang Nanti biar bisa menempel dengan bagus Kayak ala menduan gitu ya Nah jadi masukin airnya Dikit-dikit dulu aja Sambil dilihat Bagaimana adonannya Kayak gini Nah teman-teman Seperti ini ya Ini sudah bagus adonannya Jadi adonannya itu kayak gini ya Dia gak Cair banget Jadi dia masih agak berat Tapi juga gak yang terlalu kental Kayak gini ya Teman-teman ya Bisa dilihat Nah nanti biar Daun bawangnya itu bisa nempel dengan baik Ini saya sudah menyiapkan daun bawang Sebanyak Tiga Apa Buah ya Yang sudah diiris-iris Ini kita masukkan Kayak gini Kita campur jadi satu Jangan lupa untuk dicek rasa Apakah rasanya sudah enak Gurih Atau belum Setelah itu Kita siapkan Dua papan Tempe menjes Seperti ini ya Besarnya segini Saya pakai dua papan Ini mau saya iris-iris terlebih dahulu Teman-teman Kayak gini Ketika sudah di Apa namanya Potong-potong ya Lalu kita balut Seperti ini Nah Terus sambil kita panaskan minyak Ya minyaknya sudah dipanaskan Langsung kita masukkan Ini kita goreng sampai kuning keemasan Kalau yang belum tahu tempe menjes itu apa Ini untuk di beberapa daerah disebutnya Dengan tempe Gembus Ya Lalu Pokoknya tempe yang dari Itu loh Tahu itu loh Teman-teman pasti tahu kan Mungkin untuk di beberapa daerah Penyebutannya berbeda-beda ya Kita goreng semua ya teman-teman Teman-teman Ini sudah selesai ya Gorengnya sampai kuning keemasan Seperti ini aja Ya biar cantik Ya kita angkat Dan kita ulangi cara yang sama Sampai semuanya habis Sampai semuanya habis Sampai semuanya habis Sampai semuanya habis